Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jadi kali ini aku bakalan Bahas skincare rutin aku Jadi sebelum aku mulai Silahkan kalian like dulu Videonya dan jangan lupa Di subscribe Pertama-tama aku bakalan Ceritain dulu jenis kulit aku Jadi jenis kulit aku itu Sensitive Berminyak dan Berjerawat Lanjut saja ke skincare rutinnya Jadi yang pertama aku Untuk Cleansing Cleansing Untuk pembersihnya Yang pertama aku pakai Wardah Cleansing Missilar Water Nah jadi aku pakai Wardah ini Aku biasanya pakai wardah ini Kalau Mau ngebersihin Makeup Jadi wardah ini Sangat ngebersihin banget Di muka Biasanya aku kalau Gak pakai makeup Atau biasanya dari luar Karena kotoran debu Itu aku pakainya Viva Jadi ini Viva Yang Ini yang Bangkuang Maaf ini Udah Labelnya Udah Saya robek Ini biasanya aku pakai ini Setiap hari Jadi Ini alami Menurut aku Dan baunya Gak menyengat Dan ini ringan Jadi Selanjutnya Aku Biasanya Aku pakai Faisal foam Jadi Faisal foam Yang aku pakai Yaitu L'Oreal Paris White Perfect Extraordinary White Deep Cleansing And Brightening With Rich Care Aku seneng Aku suka banget Sama cleansing ini Kenapa? Karena cleansing ini Mengandung Sea salt Dan bergamot Extract Jadi Sea salt ini Cocok banget Buat Apa? Ngeringin jerawat Jadi Setelah aku pakai ini Membuat jerawat aku Kering Dan mengelupas Gitu sih Jadi Pas kempes Uh Pokoknya aku suka banget Sama Foam ini Terus Membuat Setelah pakai ini Membuat Wajahku Itu lebih Lebih seger Dan lebih cerah Aku gak tau kenapa Setelah pakai ini Kayaknya environmentally Tambah cerah Aja Tambah lebih bersih Banget Dan ini Sangat Ngebersih Banget 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 Pokoknya Ini kayaknya Udah Yang ke 6 Ini udah Akucapasi 6 Aku suka Sudah Berapa bulan Yang lalu 3 bulan Terakhir Aku pakai Ini ini dan aku lebih lebih banget sama produk ini jadi untuk kalian yang kulitnya berminyak atau berjerawat ini cocok banget sama kalian karena ini membuat kulit kita gak berminyak dan keset banget telah dipakai dan membuat si jerawat itu kempes kempes dan kerennya pakai si lagi-lagi sama Wardah aku tonernya pakai bukan toner sih Essence di sama aja sih kayak toner cuman Essence kan lebih tinggi daripada toner aku pakainya Wardah White Secret nah sama si Mamonde Rose Water Toner jadi aku bakal bahas yang Wardah dulu jadi Wardah White Secret ini Pure Treatment Essence jadi Essence ini ini bagus banget guys jadi ini Wardah setelah aku aplikasikan ini muka aku itu tambah alus jadi aku pakainya itu biasanya pas pagi-pagi kemudian sama malam jadi aku punya pagi-pagi sama malam karena apa aku pengen ngirit-ngirit ini karena ini susah banget didapatnya disini nanti aku harus carinya ke kota sana soalnya aku kan di desa jadi ini 100 mil ini membuat setelah aku pakai ini misalnya aku pakainya pas tidur ya pas tidur jadi keesokan harinya muka aku itu tambah halus kenyal dan membuat beruntusan-beruntusan ini ngepes atau jerawat-jerawatnya juga lumayan ngempes sih cuman enggak se-mana deh belum ya enggak se-se-se tapi ini enggak se-se-se-bagus natural republic buat jerawat cuman ini bagus banget cuman aku yang enggak suka dari ini adalah baunya soalnya ini baunya kayak obat-obatan gitu kemudian aku pakai nature republic 92 jadi aku ini di Hai aku ini produk terfavorit aku jadi kalian yang mau yang belum tahu gimana aku reviewnya silahkan penonton di video sebelumnya jadi a pokoknya ini love banget buat kalian yang punya jerawat jadi ini Hai ini 92 aloe vera jadi kandungan lidah boyanya itu 92 ini cocok buat menyelin mengenyalkan mengenyalkan ya tamu kulit tambah kenyal membersihkan mencerahkan pokoknya enggak membuat kulit berminyak dan menghilangkan jerawat atau memudarkan jerawat bekas jerawat ini cocok banget buat kalian jadi ini dipakai sebut sebagai moisturizer atau sebagai sleeping mask atau masker ataupun pokoknya ini love banget jangan lupa ditonton ya untuk video selanjutnya kemudian Oh ya ini juga jadi ini sama saja sama hydrating aloe vera gel ini 100 mil ini produknya Wardah jadi ini sama saja sih kayak tidak si natural republic cuman ini lebih bagus apalagi buat moisturizer atau primer sebelum pakai makeup jadi ini tahannya lebih bagus ini daripada ini dan ini jauh lebih murah daripada si natural republik jadi fungsinya sama aja sih sama-sama moisturizing aloe vera juga kemudian untuk toner itu eh bukan toner kemudian untuk skincare root skin untuk sunscreennya aku pakai punya Wardah titik titik yang SP sunscreen gel SPF 30 skin protection PA++ jadi aku pakai ini se kalau lagi keluar rumah jadi ini melindungi melindungi kita dari sinar matahari ini kenapa aku pakai Wardah dan lagi-lagi produknya Wardah karena aku itu obses banget sama produknya Wardah pengen yang terutama ini kan produk halal Wardah itu produk halal jadi dan produk ini bagus sih nggak bikin kulit aku tambah minyak dan ini nggak lengket sama sekali di muka aku Hai Ciu Oke untuk lip cream lip carenya aku untuk lipstick lip balm aku pakai penyanyi oriflame jadi biarku itu kering banget jadi kalau malam aku aplikasiin ini terus di bagian bawah mata ini ini juga eh kering jadi aku pakai ini kalau tidur ini setelah bangunnya itu bibir lembut nggak kering dan ini juga lembut kemudian untuk krimnya jadi aku krimnya itu ada dua yaitu krim day cream and night cream jadi day krimnya aku pakai si Wardah wet secret tapi Oh salah maaf ya jadi day creamnya aku pakai punyanya hmm L'Oreal white perfect wet perfect day cream punyanya L'Oreal Paris kemudian untuk day creamnya aku pakai punyanya Hai naik maksudnya night creamnya aku pakai punyanya Wardah wet secret sebenarnya sih aku itu paling suka apa banget sama produknya Wardah pengen banget ya karena alasan tidak cocoknya tapi aku paksa-paksain buat cocok sama produknya Wardah jadi kayaknya aku bakalan bahas yang ini dulu deh yang day cream L'Oreal Paris jadi ini udah 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 mau habis ini dari 3 bulan yang lalu aku belinya pas waktu apa ya udah sekitar November sama Oktober aku belinya ini ini nggak membuat kulit aku ini SPF-nya 17 2017 SPF-nya plus plus whitening eventun melanin vanis turmaline jadi aku pakai ini itu eh nggak buat wajah aku tambah berminyak cuman pas aplikasiin ini mukanya itu tambah putih aja pas pas aplikasi pas waktu mengaplikasikan warna itu agak putih karena mungkin pigmentnya ini warna putih kayak gini cuman nanti kelama-kelamaan itu bakal nyatu sama kulit tapi ini kalau dibilang white perfect ini sih kalau menurut aku nggak memutihkan cuman nggak bikin eh muka kita itu kusang itu untuk yang Wardah white secret night creamnya aku pakai ini Hai jadi karena ini aku tahu lah waktu kuliah ceritanya waktu kuliah itu aku punya breakout banget jadi berjerawat aku itu nggak tahu pakai mau pakai produk apa jadi aku itu pakai punya wajah yang etne yang khusus jerawat itu mana tambah berjerawat jadi aku pakai si white secret ini sama seperti yang L'Oreal Paris ini sih nggak buat eh muka aku tambah putih cuman ini kalau setelah pakai ini itu tambah memudarkan bisa memudarkan sih jerawat-jerawat ini punya 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 aku terus membuat wajahku itu tambah halus nggak berminyak sih cuman nggak buat wajahku kering ya iyalah kan wajahku berminyak ya udah lah ya pokoknya aku masih cukup ya skincare routine terupdate aku jadi video untuk kalian yang punya kulit berjerawat atau berminyak seperti aku tapi ini produk-produk yang memang cocok buat aku belum tentu cocok buat kalian ya jadi sila ini cuma buat referensi kalian yang mempunyai kulit berminyak berminyak dan berjerawat oke jadi silakan kalian like videonya dan jangan lupa di subscribe di subscribe dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah silakan terserah kalian komen apapun itu saya terima oke guys jadi sekian dari video ini bye bye selanjutnya 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 bab babu